Di Korea dan seluruh dunia, belum diketahui dari mana asal larva tersebut yang pasti makhluk ini akan masuk melalui hidung, mulut atau telinga lalu menuju otak manusia untuk menguasainya. Ciri hasil utama mereka bisa merubah bentuk kepala dengan bebas, bahkan menjadi pisau yang sangat tajam. Kini mereka berada di antara manusia lainnya dan mengincar nyawa manusia untuk dijadikan sumber makanannya. Tentu saja hanya tubuh mereka yang seperti manusia, namun otak mereka sudah sepenuhnya dikendalikan oleh parasit. Namun mereka tidak bisa hidup tanpa inangnya. Jadi untuk mengalahkan mereka, mereka harus membuat tubuh inang tersebut kehabisan darah atau menikamnya di jantungnya hingga tewas. Selain melalui ronsen, mereka bisa mengidentifikasi parasit dengan cara mencabut rambut kepalanya. Saat terpisah dari inangnya, rambut itu akan mati. Korea merupakan negara pertama yang membentuk tim khusus dan mereka bahkan melakukan penyakit.